Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Ghani Suwondo menyesalkan langkah Pemprov DKI Jakarta membongkar puluhan ruko serobot saluran air dan bahu jalan di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pasalnya, kini banyak pelaku MKM yang tak bisa berjualan imbas pembongkaran ruko tersebut. Diketahui, aparat Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran terhadap bagian ruko-ruko di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu, 24 Mei 2023. Bagian ruko yang dibongkar yakni hanya bagian bangunan yang didirikan di atas saluran air dan badan jalan. Pembongkaran dilakukan tidak terlepas adanya protes keras Ketua RT setempat, Ruang Prasetia bahwa bagian bangunan ruko telah melanggar tata letak bangunan. Ghani meminta penjabat, PJ, Gubernur DKI Heru Budi Hartono merelokasi para pedagang yang tak bisa berjualan akibat pembongkaran ruko tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak Heru Budi untuk mencari solusi dari permasalahan ruko serobot saluran air dan bahu ini supaya para pedagang atau pelaku UMKM juga tetap dapat membuka usahanya lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!